Umum agama itu mengajarkan, semuanya mengajarkan kebaikan, jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Anda merasa benar sebagai muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan, mungkin pemikirannya saja. Semua agama itu mengajarkan, semuanya mengajarkan kebaikan, jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Mungkin kadang-kadang kita diajukan dengan pertanyaan itu. Anda merasa benar sebagai muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Gimana kita mensikapi? Gini mas, konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam tiga aspek. Satu aspek ketuhanan, teologinya. Yang kedua aspek ibadah, tata cara di ibadah. Yang ketiga mu'amalah, yang mengatur pendoman dalam berinteraksi secara sosial. Boleh jadi di aspek yang ketiga, semua menunjuk kepada yang benar. Mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama. Silahkan Anda cek ya. Pasti semua agama mengatakan harus jujur, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina dan sebagainya. Jadi kalau ada yang membolehkan berzina, menipu dan sebagainya, dipertanyakan konsepsi keagamaannya. Di aspek yang ketiga ini, secara hukum sosial, semua bisa sepakat. Tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur dua lagi. Konsepsi ibadahnya bagaimana? Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana diberibadah? Diatur tidak? Caranya diibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini, pasti akan ada perbedaan. Saya sebagai muslim. Dengan saudara-saudari kita sebangsa, setanah air di non-muslim. Konsepsi ibadahnya pasti beda. Saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, yang saya jalani dalam Islam, itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Dari sisi sholatnya misalnya. Ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur. Kapan saya mesti sholat? Panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas? Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas? Sebelum sholat, kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah. Bukan rekayasa manusia. Bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah ke-5, ayat yang ke-6. Ini cara wudhu-nya begini. Diatur. Diterangkan oleh Rasul. Begini, prakteknya. Kemudian sebelum sholat, kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid. Kita dengar. Quran surah ke-7, ayat 31. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Jadi mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa? Kenapa tangannya begini? Kenapa bacaannya ini? Artinya apa? Hikmahnya apa? Lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana? Apa dampak sholat kepada kehidupan? Turun banyak ayat. Nanti sholat ada kaitan dengan ketenangan hati, sholat kunci kebahagiaan, kesuksesan. Dan dibuktikan oleh jejak sejarah. Orang-orang dulu ketika dia sholatnya benar, terjadi itu semua. Nah ini yang menjadikan kita yakin sebagai muslim, memeluk Islam. Bagi penganut agama lain, punya konsepnya sendiri. Kita gak bisa paksakan semua sama di titik ini dalam konsep keberagamaan. Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis, ketuhanan. Ya kan? Nah, untuk menentukan agama ini, benar sebagai agama, kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji. Bagaimana sih standar untuk menetapkan zat itu sebagai Tuhan? Ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan. Misalnya di Quran surah ke-42 syurah, ayat yang ke-11. Laisakamithithishai di ujung ayatnya. Ya sifat Tuhan itu gak boleh sama dengan selain Tuhan. Ya harus beda. 100% harus berbeda. Jadi kalau misalnya manusia ini lemah, maka Tuhan mesti lebih kuat. Gak boleh sama dengan makhluk. Kalau manusia berpasangan, Tuhan itu harus esah, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah konsepsi teologi ketuhanan ini setiap agama itu pasti berbeda. Tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh. Merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka. Terbuka untuk memilih. Bahkan dalam aspek teologi, di Quran surah ke-47 Muhammad. Ayat yang ke-19. Kata Allah fa'lam. Anda mesti punya dasar pengetahuan. Annahu untuk menetapkan la ilaha inallah. Untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan. Yang meyakinkan kepada kita. Oh ini Tuhan saya Allah. Ya kalau ditanya kenapa Anda gak pilih Tuhan yang lain. Kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat. Misalnya mengatakan asyadu al-la ilaha inallah. Itu syarat pertama menjadi muslim syahadat. Tapi kalau Anda ingin kuat. Ya dengan syahadat itu. Dengan keyakinan teologi Anda itu. Menuhankan Allah. Ini ilmunya loh. Makanya di Islam ada akidah. Ilmu tawahid fiqhul akhbar. Nah jadi boleh jadi semua agama itu punya konsepsi yang sama. Dalam aspek muamalat, interaksi sosial. Yang membawa norma-norma kehidupan dalam ragam interaksi sosial. Tapi bisa berbeda dalam konsepsi ibadah dan ketuhanan. Dan aspek ketuhanan ini yang paling pokok. Ya kan? Jadi kalau semua sama. Berarti kan mesti ada yang spesial yang beda kan? Ya betul. Itu yang menjadikan Anda, saya, kita. Melihat yang spesial ini bagi saya. Konsepsi Islam sangat jelas. Tidak ambigu. Menentukan ketuhanan jelas. Fa'alam anna hu la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'abudni. Saya Allah kata Allah. Nggak ada Tuhan yang dipertahankan selain saya. Maka sembah saya. Saya mencari. Saya membandingkan. Melihat dengan keyakinan lain. Saya temukan yang paling jelas. Tidak ambigu. Tidak susah dipahami. Sebagai muslim ya. Dan saat yang bersamaan. Ketika kita meyakini Allah pun sebagai Tuhan. Memeluk Islam. Beribadah dalam Islam. Saat yang bersamaan. Tetap diminta oleh Al-Quran. La ikraha fiddin. Tidak boleh paksa orang. Indah nggak? Indah sekali. Indah kum dihidu kum waliyadin. Hormati keyakinan orang lain. Kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar. Iya. Tapi hormati orang lain juga. Ya jelaskan keislaman anda itu. Lewat penampilan anda. Karakter anda. Perilaku anda. Sifat dan sikap anda. Kalau ditanya. Jelaskan jawab dan sebagainya. Indah nggak? Indah. Jadi disitu titik perbedaannya. Jadi nggak bisa kita katakan semua agama sama. Karena konsepsi dasarnya itu berbeda. Iya. Paham sekarang ya? Betul. Kalau paham berarti nggak ditanya lagi. Ya mungkin kita luruskan saat jadi. Berarti ada yang bengkok. Iya. Yang diluruskan ternyataan saya. Atau ada masalah nih di luar. Yang berkembang. Sampai anda angkat kaki. Yang berkembang di masyarakat saat jadi. Muslim yang semakin berilmu. Otomatis semakin toleran terhadap masyarakat di sekitarnya. Mungkin bisa dibilang begitu saat. Iya. Bisa disimpulkan demikian toleran. Dalam aspek-aspek yang perlu ditoleransi. Betul. Dan ekspresi toleransi itu pun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan berlebihan juga. Nggak bisa toleran itu misalnya. Ini lebih berkembang lagi. Ikut-ikutan beribadah sesuai dengan agama-agama orang lain. Nggak mungkin itu ya. Anda nggak bisa toleransi ikut ke tempat ibadah orang. Justru itu intoleran yang sangat tinggi. Paham nggak maksudnya? Paham. Apa Cikgu? Ulang lagi nanti. Bukan. Intoleran yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Karena saat dia hadir di tempat orang itu. Hati dia meyakini bahwa itu salah. Iya. Tapi dia terpaksa hadir di situ. Untuk mewujudkan konsepsi yang salah. Iya. Saya toleran nih. Datang ke tempat ibadah orang lain. Tapi di hati dia mengatakan nih salah nih. Nggak benar nih. Iya. Itu kan kalau dalam bahasa agama. Nifak. Munafik. Hipokrit gitu kan? Iya. Saya kira itulah.